Sebuah kios di Kecamatan Dewantara Aceh Utara terbakar Kamis malam. Kebakaran terjadi akibat percikan api yang menyambar dari pembakaran sampah. Pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api karena akses jalan menuju lokasi kebakaran yang sempit. Kebakaran disebabkan sambaran api saat pemilik kios membakar sampah. Api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian setelah tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini tapi seorang petugas pemadam kebakaran dilarikan ke rumah sakit karena tersengat listrik saat proses pemadaman. Sebuah ruko pengiriman barang di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara terbakar Kamis malam. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kepulauan asap terbala keluar dari lantai 4 ruko pengiriman barang yang terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api di lantai 4 gedung. Petugas menyebut kebakaran diduga berasal dari korsleting lantai 4 ruko. Api dapat dibadamkan setelah 11 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kepulauan asap terbala keluar dari korsleting lantai 4 ruko pengiriman barang yang terbakar. Jadi kita berusaha untuk naik. Kebakaran di Jalan Banyiur Dalam, Banjarmasin, Kalimantan Selatan menghanguskan sedikitnya 4 rumah warga. 10 keluarga terdampak dalam peristiwa ini. Kebakaran di permukiman padat terjadi di Jalan Banyiur Dalam, Kamis Siang, 4 bangunan berbahan kayu ludes di lalap api. Akibatnya 10 keluarga kehilangan tempat tinggal. Warga mulai membersihkan puing-puing kebakaran yang menyebabkan 36 jiwa terdampak. Kalau bekerja makin membesar, makin membesar. 01 BDFR TKM Untuk api masih berkorban. Ini adalah kabar-kabar untuk plastik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.